selamat pagi dan disambut dengan namanya WED Wuling Indonesia Plus Command itu cuma ada di Wuling satu-satunya ketika kita udah beli kendaraan Wuling nama STNK nya siapa kita masukin nomor angkanya langsung terkonek dengan smartphone kita ya keren banget ini nah ini apa kak fungsinya kak? ini fungsinya untuk kalau kita mau mainin gigi oh jadi dia bisa gigi juga ya? bisa Matic bisa sekarang dioper ke gigi Hai Sahabat Realism, balik lagi sama Ica di Rilis Moto kali ini Ica mau nge-review Wuling Alves yang ada di belakang Ica nah katanya di Alves ini sudah tersedia fitur IOV dan ADES, penasaran kan apa itu? langsung aja kita panggil kak Okta nya Halo kak Okta Ica, kali ini Ica mau ajak kak Okta buat review Wuling Alves ya mulai dari bagian depannya dulu kali ya kak interior depannya nah ini produk Wuling Alves yang terbaru dari Wuling kita udah ada chrome nya juga dengan pesaing kita udah menyamakan nah untuk Alves ini keluhan terbaru dengan mesin 1500 cc dengan tenaga yang itu 143 HP sampai 5800 RPM untuk mendapatkannya nah untuk torsinya itu dia di 143 Nm sampai 4600 4600 RPM nah untuk lampu nya kita udah di projector dilengkapi dengan DRL untuk bagian depannya tampaknya lucu dia tampilannya seperti ini untuk Alves nya nah untuk desain grill nya nih kak kayaknya kelihatannya bagus banget ya lebih classy gitu ini memang didesain khusus untuk di Alves ini atau memang sebelumnya sudah ada? untuk chrome grill ini kita desain ini khusus untuk di Alves karena kita di tipe lainnya kita belum ada chrome grill seperti ini jadi ini memang baru di Alves ya baru di Alves karena ini yang mewain Alves makanya dia banyak yang minat jadi kesannya lebih elegan kelihatan sportinya di kelas SUV nah kalau tadi kan untuk bagian grill ya kak kalau untuk bagian ban nih kan kita ini cewek-cewek yang kurang ngerti sama bannya kalau di Alves ini dia menggunakan ring berapa kak? kalau untuk ring nya kita makanya 16 ring nya 16 kita menggeraknya roda belakang depan karena kita SUV gitu yang aku tadi jelasin kan chrome grill nya sudah mewah terus lampu nya projector terus sudah dilengkapi dengan DRL oke boleh kita lihat gak kak? boleh desain bannya oh boleh ini desain bannya kita kita sudah pakai ring nya 16 dari 205 per 60 ring 16 untuk ban Alves jadi cocok untuk jalanan di Indonesia yang cocok di jalanan di Indonesia yang untuk 16 atau mau di moduk lagi masih bisa masih bisa masih bisa keren banget nah sahabat realism sekarang Ica udah ada di bagian dalamnya dari mobil Alves nih pertama kali Ica masuk sini Ica langsung salvok sama bagian dashboard nya ini sudah menggunakan bahan yang empuk ya kak? ya udah empuk ya terus joknya juga kulit kulitnya tuh yang lembut gitu jadi bikin lebih nyaman nah terus kak untuk fitur-fitur unggulan di sini ada apa aja nih kak? nah untuk fitur-fitur unggulannya kita ada namanya tadi aku jelasin ADAS kita ada 10 modul itu ada piece course control BCA LAK segala macem fitur itu digunakan untuk istilahnya pengereman mendadak keselamatan kita bawa mobil itu lebih nyaman istilahnya mobil ini bisa disetir tanpa ngerem ataupun kita gas ya terus kak kalau misalkan kita keluar jalur nih dia ada peringatan dia langsung ada peringatan ya nanti di layar sini langsung ada peringatan waktunya ini bergerak gini dia disetirnya jadi lebih aman lebih aman walaupun kita ngantuk ya ngantuk gitu nah untuk di tampilan dalamnya ini kita udah dilengkapi dengan kan head unitnya 10,25 inci untuk IMAD nya kita 7 IMAD lebarnya dan dia lebih sporty lebih untuk tampilan selamat pagi dan disambut dengan namanya WIDE Wuling Indonesia Pusikoman itu cuma ada di Wuling satu-satunya oh yang kalau misalkan halo Wuling bukal jendela gini kalau yang lainnya kan dia rata-rata masih pakai bahasa Inggris hee nah keunggulan Wuling Alpes ini kita ada 3 berarti WIDE terus kita ada ADAS sama YOVI 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 itu apa tuh kak? YOVI itu untuk dipanasi mobil keadaan mobil lagi ini kita bisa panasin ketika kita lagi parkir di mall pasti kan panas tuh kabin kita nah itu kita panasin dulu aja mobilnya dari jarak jauh jadi biar kita masuk udah ada udah ada mau mati mesin ngidupin mesin disitu atau buka begasi lewat situ dan juga YOVI itu bisa di connectin melalui aplikasi itu ketika kalian udah membeli Alpes ini kita daftarin download lah sebuah aplikasi Mewuling Plus nah itu nanti apa namanya bisa kita kontrol lewat jarak jauh misalnya Mbak mau ke Bandung nanti orang tuanya bisa ngecek apakah di Bandung atau tidak jadi bisa dikontrol lewat HP dimana aja kitanya? iya dimana aja nah ini tampilannya ini yang aku bilangin tadi yang ada situ ketika di depan ada mobil dia kasih sensor kita keluar itu juga kasih sensor sensor semuanya nah kalo wine nya nih Kak ya kita bisa ngomong nih perintah ke Wuling nya ini apa aja Kak? menutup jendela membuka jendela membuka sunroof oh ada sunroof nya Kak? ada sunroof nya walaupun kecil dia ada juga bisa boleh cobain gak ngomong sama Wuling buat buka sunroof nya halo Wuling halo buka sunroof oke membuka wow keren banget sobat realism itu perintahnya nah ini dia untuk menggunakan wine itu dia harus terkondensi dengan satu mulut satu suara gak bisa rame-rame jadi dia cuma kenal dengan satu suara aja? gak bisa siapa aja tapi kira satu suara oh iya iya gak bisa gak bisa sekalian ngomong itu dia dia nanya terus hmm terus apa aja Kak? selain buka jendela buka sunroof dia bisa ngapain aja? terus bisa dipandang channel hape itu pakai aplikasi main Wuling Plus tanpa pakai kunci kita bawa mobil hmm bisa nanti aplikasinya itu seperti ini nah ini untuk aplikasinya main Wuling Plus disini dia bisa mirror kita pindahin data aplikasi hape kita kesini bisa juga di hape ini caranya mudah ketika kita udah membeli kendaraan Wuling nama SNK nya siapa kita masukin nomor rangkanya dia langsung terkonek dengan smartphone kita ya keren banget ini nah Kak katanya di Wuling Alves ini ada 7 setting jarak yang biasanya kalau misalkan di mobil lain itu cuma ada 3-4 setting jarak yang maksimal apa aja tuh Kak 7 setting jarak itu? kita ada ada visu kontrol BCA dan lain-lainnya kita kontrol aja lewat sini yang ada di setir ini kanan dan kiri nah ini penggunaannya untuk apa namanya ACC ketika dia mau nyetir sendiri misalnya mobil itu berjalan sendiri tanpa kita rem atau kita gas dan nanti di layar ini dia akan ngebaca sensor semuanya di depan ada mobil motor dia akan ngebaca semuanya gitu selain itu juga dia ada navigasinya telpon telpon bisa dari hape kalau mbak lagi nyetir terus tiba-tiba mau ngangkat telpon gini-gini dulu gak usah langsung aja langsung ngomong aja langsung gini ngangkat telpon dia atau Uling ngangkat telpon ini bisa juga jadi lebih praktis ya lebih praktis ya ya gitu nah keunggulan satu lagi yang ada di Uling Alpes ini dia bensinnya irit bensinnya irit karena kan sekarang ini banyak orang yang ngejer mobil mana sih yang gak boros iya ditambah lagi biaya bensin itu mahal nah Alpes ini kita keluarin dengan bensin cuma 1 banding 19 maksudnya gimana tuh? jadi kita kalau ngisi full itu bensin itu irit dia dia perbandingan 1 banding 19 kebanyakan mobil sekarang ini kan perbandingannya 1 banding 10 1 banding 8 1 banding 9 terasa boros banget nah Alpes ini irit irit jadi aman untuk perjalanan jauh pun perjalanan jauh pun irit irit ya mau perjalanan dari sini ke Pakahuni kita isi full tank itu cuma ngurangin 1 bar hmm kalau kita pakai mobil lain itu udah ngurangin beberapa bar hmm mau bawa ngebut juga dia tetap keadaan irit karena kita khususin untuk pertamak bensinnya nah ini gunanya auto ini yang A ini gunanya ketika mbak kalau ditanjakan kebanyakan kan wanita kadangkan kalau ditanjakan itu takut mobil itu mundur hmm ini kalau diaktifin dia gak akan mundur jadi mbak akan pasti mbak gak perlu lagi ini lagi keadaan D lagi di lampu merah mbak mindain ke P gak usah ini aja diaktifin A ini ini gunanya untuk ngediemin mobil mbak lepas nyantai dia gak akan jalan mobilnya hmm hmm gitu ini gak akan jalan gak perlu kita pindahin ke P lagi di parkiran apa di lampu merah keadaan diem pasti kan kita pindahin ke P kalau ke TN bare net netral mobil itu itu gak usah mbak di D ini langsung pencet ini aja langsung ini hidupin aja langsung diem ya dia dia langsung diem nanti kalau terus mbak nanya kalau saya aktifin itu nanti apa yang saya lakuin mah langsung gas aja pelan-pelan pelan aja gas dia akan jalan dia tetep jalan tetep jalan gak perlu kita pindahin lagi biar netuas ini gak terlalu rusak gitu loh jadi ini lebih awet karena jarang disentuh ya jarang disentuh biar netuas ini lebih modern lagi dari setiap wuling yang ada yang kita mainin jadi ini bener-bener terbaru banget yang ada disini nah tadi kan kakak pindahin ini ke D ya kak terus ada plus minus nah ini nih apa kak fungsinya kak nah ini fungsinya untuk kalau kita mau mainin gigi oh jadi dia bisa gigi juga ya bisa Matic bisa sekarang dioper ke gigi nanti dia di MID nya dia bakal berubah jadi M1 M1 kalau mau naikin gigi lagi dia tetep dipencet ini ya main gini tetep gitu kok tinggal gitu aja ya turunin ke belakang buat minusnya jadi cara pakenya geser mau naikin geser lagi atas atas kita majuin gigi ke belakang mundurin gigi oke kalau mau balik lagi ke apa namanya ke mat tinggal geser lagi tinggal geser lagi ke tengah ini gak ribet keren banget ini nah kalau untuk di fitur yang satu ini nih kak ini untuk apa nih kan ada AC ada mode yang lain-lainnya juga padahal kan sudah ada di fitur ini ya kak ya sudah ada di dalam sini terus dia untuk apa kak nah ini untuk alternatifnya alternatifnya jadi kalau kita mau ngidupin AC pakai cross screen juga udah bisa mau pakai manual juga lebih enak lebih enak lebih mudah ya istilahnya kan langsung gini hmm ini kan untuk konvoy oke buat naikin suhu AC dan dia ikut naik juga di layar hmm jadi kita bisa kontrol di manual ataupun di layarnya ya atau screennya hmm hmm terus ada apa lagi nih kak terus di dalam sini untuk nge-charge kak di mana oh untuk nge-charge kita karena belum itu dia masih pakai colokan masih pakai ini ya USB masih pakai USB hmm hmm nah sekarang Icap penasaran sama bagian baris keduanya nih kita mau ke belakang boleh mas boleh ada akutan ayo Sobat Realism ikut Nica lagi nah Sobat Realism sekarang Icap udah ada di baris kedua nih rasanya tuh lebih lebar sih kak ini di desain khusus di Alves ini untuk lebih lebar atau iya kita desain lebih lebar iya untuk kaum-kaum yang istilahnya kaki panjang kaki panjang kayak Ican ya dia masih belum nyatu masih ada space masih ada space dia lebih nyaman hmm terus terus juga dia udah dilengkapin ada AC ada AC terus ada tempat nge-charge juga tempat untuk nge-charge juga bisa di belakang sini terus apa lagi kak udah sih kalau untuk bagian belakangnya kita space-nya dia lebih nyaman mbak ngerasain duduknya seperti apa lebih nyaman ini bisa di mundurin lagi gak dia? oh bisa bisa jadi bisa lebih nyaman Sobat Realism bisa untuk tiduran ya bisa nah untuk joknya nih ICLnya tiba kan gak ada jok ya mas jadi cuma ada dua baris aja nih bener bener berarti bagian bagasinya lebar banget dong lebar mas boleh kita lihat? boleh oke Sobat Realism sekarang kita mau lihat bagian bagasinya nih penasaran gak? ayo ikutin kita lagi nah Sobat Realism sekarang ICLnya udah ada di bagian belakangnya nih kalau untuk bagian buka bagasinya nih kak gimana caranya? bisa manual bisa manual atau kita pake My Google Play Plus aplikasi bisa pake aplikasinya bisa pake kunci juga oke minta tolong dibukain kak nah ini yang tampilnya wah jadi lebih lebar ya lebih lebar dan ini masih bisa untuk diratain lagi kak? masih bisa boleh nah Sobat Realism ini kakaknya lagi ngeratain jadi bagasinya memang sudah full seperti ini sudah lebar tapi masih bisa dilebarin lagi dengan cara meratakan kursi bagian tengah ini kita tunggu aja itu tarik belakang itu mah tarik belakang nah ini mbak untuk tampilan bagian baris kedua dan belakangnya dia tau jadiin satu bisa rata jadi lebih lebar banget kak? lebih lebar bisa ditaro dengan kasur nih? bisa dong jadi lebih lebar banget ya kak? cocok buat perjalanan jauh bener sekali buat nge-cam buat nge-cam tinggal jadiin satu aja jadi bisa ditaro kasur di sini ya cocok luar biasa nah ini apa nih kak? nah ini ditarik aja oh ditarik? ditarik ditarik aja ini gunanya untuk nyimpen ban serep ban serep kunci-kunci dong jadi dia ban nya udah gak ditaro di bawah lagi ya? tidak sudah ada di dalam sini? sudah di sini dia kunci-kunci dong krek nanti di sini semuanya jadi biar lebih rapi lebih praktis dan praktis nah sobat realism itu dia bagian bagasi dan juga bisa diratakan ke tengah jadi bisa lebih lebar banget kan? terus Ica mau nutupnya kali ya kak? iya tutupnya manu-manu tapi lu berat banget ya kak? iya karena ketebalan woolling ini pad bodinya 0,9 jadi dia kalau menutup dia harus kebanting jadi harus butuh tenaga ekstra untuk nutupin ya boleh icak tutup aja beda ya platnya dari semuanya pasti beda hmm nah tadi kan kita nutup bagasinya tuh cuma bisa secara manual tapi untuk buka bagasinya dia bisa manual bisa lewat kunci sama aplikasi ya kak? boleh dicobain gak kak? buka lewat kuncinya? ini dari kunci tetep gitu aja tapi tetep batuan tenaga juga tetep kita manual juga cuma dia membuka kuncinya aja iya oke aku nyentuh-nyentuh sini lagi hmm nah itu tadi bagian belakangnya nih bagian bagasi cara bukanya cara menutupnya sekarang Ica mau tanya-tanya bagian mesinnya nih kak? boleh boleh ayo ikutin lagi oke sekarang kita mau lihat bagian mesinnya nih kak bisa dibuka? boleh pasti untuk mesin nah ini untuk tampilan mesin Wooling Alves dia berbeda dengan mesin almas ataupun tipe yang lain dia apa tuh yang bikin beda kak? dia satu dia gak pakai turbo kalau mesin yang lain dia pakai turbo nah makanya Wooling Alves ini irit yang aku bilang tadi 1,19 jadi lebih irit daripada yang lainnya ya iya dan model perawatan dan juga dia lebih enak simple hmm terus ada perawatan khusus gitu gak kak? untuk perawatan khusus pastinya setiap pembelian mobil mesin dan perawatan khusus kita kasih garansi mesin dan transmisi itu 5 tahun hmm garansi umumnya 3 tahun free jasa servisnya 4 tahun jadi selama customer yang belum beli Wooling itu gratis servis? jasanya aja jasanya jasanya gratis selama 4 tahun itu? 4 tahun atau kilometer mana duluan yang mencapai oke ya terus untuk oke untuk warna nih kak ada tersedia warna apa aja untuk Alves ini? kita warna karena kita 2 tone 2 warna jadi kita ada warna putih merah silver dan ada warna khusus itu namanya grey yang warnanya gelap banget sama hitam oke jadi banyak ya pilihan warnanya untuk bagian mesinnya nih kak kan itu cewek-cewek yang gak ngerti nih ya soal mesin bisa kakak jelasin gak nih? oh iya nah untuk mesin ini kita pakai General Motor GM sebelum kita ke mesin torsi segala macem aku jelasin dulu kalau wooling ini dia bergabung dengan GM General Motor General Motor jadi ini mesin cepor roland gabungan mesin gabungan jadi bukan sepenuhnya dari wool dari China dia dari Eropa oh jadi perpaduannya dia perpaduannya dia nah untuk tenaganya dia mencapai 105 HP atau dia dapetinnya di 5800 RPM untuk torsinya dia di 143 Nm sampai 4600 RPM oke nah sobat realism itu tadi bagian mesinnya ternyata mesinnya ini bukan 100% dari China ya kak dia perpaduan juga dari mesin Eropa apa tadi namanya General Motor General Motor nah oke itu tadi udah bagian mesinnya nih kak kalau katanya nih Alves tersedia ada 3 tipe ada apa aja tuh kak? kita ada tipe SE manual tipe yang tengahnya CE CE tipe tertingginya EX EX apa tuh kak yang ngebedain dari satu tipe dan tipe lainnya? simple kak ngebedainah untuk dari bagian yang CE dia belum 2 tone kalau EX kan tampil 2 warna hitam dengan putih kalau yang CE itu jadi satu putih ya putih semua sama juga dengan yang manual tapi yang manual itu contong nanti di pelek peleknya masih drop ditutup kaleng kalau yang manual fiturnya belum semewah di EX di EX ini ya jadi dia yang tipe EX ini bener-bener udah terlengkapnya lah ya maupun di CE mau di SE yang punya ADAS IOV cuman di ini cuman EX ini? wow luar biasa nah dengan interior dan fitur-fitur yang sekeren ini nih kak Wuling Alpes ini dibanderol dengan harga berapa? jadi yang Wuling Alpes ini dibanderol dengan harga dari 250 juta sampai 300 juta dan kalau untuk promonya nih ada gak kak? kalau untuk promonya cashbacknya puluhan juta rupiah dan bonus-bonus banyak menariknya dari emas pembelian Alpes dapat emas oh iya terus? tanpa diundi tanpa diundi jadi kita memang langsung dapet ya? dapet emas wow nah Sobat Realism itu tadi dari mulai interior sampai fitur-fitur yang tersedia dari Wuling Alpes ini jadi kalau kalian masih penasaran masih banyak yang mau ditanya-tanya bisa langsung komen di bawah ini atau datang ke Raja Basah Wuling motor yang ada di Raja Basah di jalan Zat Pagar Alam ya kak? atau ada webnya? ada webnya di google bisa kita cari Wuling Lampung ketik aja disitu ada banyak informasi produk Wuling dan ada nomor WA jadi bisa langsung hubungin ke situ ya bisa langsung atau kalian bisa komen di bawah ini jadi nanti pihak dari Wulingnya bisa balesin komen-komen kali ya nah itu dia review dari kita hari ini Sobat Realism jadi buat kalian terima kasih yang udah nonton jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video kita rilis moto setiap hari Kamis jam 18.30 bye bye